Kita beralih ke informasi lain, sodara pengembang Mekarta memutuskan untuk mencabut gugatan perdata yang dilayangkan kepada 18 konsumen. Hari Senin kemarin, Komisi 6 DPR mencecar dan meminta pengembang Mekarta memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat yang masih belum mendapatkan unit apartemen. Dalam rapat tersebut, Presiden Direktur PT Lipo Cikarang TBK Ketut Budi Wijaya menunjukkan surat pencabutan tuntutan kepada Komisi 6 DPR. Disebutkan, gugatan terhadap 18 konsumen Mekarta senilai Rp56 miliar telah dicabut pada pekan lalu oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Sebelumnya, sodara, gugatan perdata dilayangkan oleh pengembang Mekarta atas dasar perbuatan melawan hukum, melakukan pencemaran nama baik, usai konsumen berunjuk rasa, meminta pengembalian dana unit apartemen. Setelah kami dapat informasi dari hari ini, mereka banyak tidak mengetahui sejarah daripada runtutan kejadian Mekarta, sehingga besok kita tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat. Dan pada masa sidang yang akan datang, rasanya kita harus memanggil pengendali daripada Lipo Group, yaitu Pak John Riyadi sebagai CEO daripada Lipo Karawaci.